Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nikmat sehat, nikmat hidup, bisa beraktifitas dengan semestinya Itu semua patut kita syukuri Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Begitu juga untuk keluarganya, sahabat dan pengikutnya Pada malam hari ini Insya Allah kita akan membahas satu kata Namun cukup luas dan tidak cukup untuk dibahas dalam satu waktu Ini hanya untuk sebagai pengingat saja Dalam Al-Quran pun sudah Allah berikan satu kata ini dalam satu surat Yaitu tentang masa atau waktu Di surat Al-Asr Ma'udzubillahiminasyatunirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal insana lafi khus Illalladzina amanu wa amilu salihati Watawasobil haqi Watawasobil sober Ada orang bijak mengatakan bahwa Ada lima perkara Salah satunya yaitu hidup sebelum mati Ada juga yang mengatakan Dan bisa dikatakan juga ini ada ilmu pasti Bahwasannya waktu itu tidak akan bisa terulang kembali Hari mungkin bisa Hari Senin, minggu depan Jika kita masih memiliki kesempatan untuk hidup Kita masih bisa merasakan untuk menikmati hari Senin Di minggu depan Bulan pun juga seperti itu Dari Januari sampai Desember Tahun yang tidak mungkin bisa berubah Jadi setiap hari, setiap waktu itu Tidak akan mungkin bisa sama dengan waktu sebelumnya Jadi Allah sudah begitu baik kepada kita Memberikan kita Waktu di Di dunia ini Dari masa kecil Masa balita Kemudian remaja Kemudian dewasa Hingga nanti Hingga menuju hari tua Itu semua Allah berikan kepada kita Untuk Bisa kita nikmati Dan kita persiapkan Untuk di kehidupan berikutnya Jadi Kecuali adalah orang-orang yang beriman Ila ladina amanu Wa amilus solihati Wa amilus solihati Dan Orang-orang yang melakukan kebajikan Wa amilus solihati Wa tawa sobi sobiri Wa tawa sobir sobiri Dan Orang-orang yang Saling menasihati Wa tawa sobir haki Wa tawa sobir haki Dan orang-orang yang menasihati Dalam kebenaran Wa tawa sobir sobiri Dan orang-orang yang menasihati Dalam har Kesabaran Jadi Tiga Kunci itu adalah Ciri-ciri Orang yang Tidak merugi Apabila kita Bisa Menjadi seorang yang beriman Maka Kita tidak akan merugi Apabila kita melakukan Sebuah kebajikan Sekecil apapun itu Maka Kita pun tidak akan menjadi Orang-orang yang merugi Begitu pun juga kita Saling menasihati Dalam Hal Kebajikan Apa Kebaikan Dan juga Kesabaran Itu pun juga Kita Bukan Gorongan orang-orang yang merugi Jadi Menghadapi Kematian itu pun Itu pasti Dan kita tidak tahu Kapan Akan Menghadapi Menghadapi Kematian itu Kalau orang-orang yang tidak beriman Maka mereka akan merasa ketakutan Bahkan Yang lebih parah pun Mereka tidak akan Merasakan ketakutan itu Sesendiri Jadi Mereka tidak akan Mengingat Apa itu kematian Mereka tidak akan takut Apa itu kematian Ya sudah lah Jadi Mereka melakukan Perbuatan dosa Melakukan Kemaksiatan Mereka tidak akan takut Sebuah kematian Kalau Kita sebagai orang yang beriman Kematian itu Kita Kita imani Kita yakin Bahwa Itu akan datang kepada kita Namun Kita tidak akan Serta mata Selalu memikirkan Kematian itu Tapi yang Yang jelas adalah Proses Dimana menuju kematian itu Yaitu Kita menjadi orang-orang yang baik Selain menasihati Dan Menjadi orang-orang yang beriman Allah Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh